Siswa SMK negeri 3 Jaipura kini mampu memproduksi garam secara mandiri. Keterampilan ini diyakini memberikan manfaat bagi masyarakat luas, sehingga layak untuk diberikan apresiasi oleh pemerintah daerah. Dipastikan produktivitas siswa SMK ini tentu dipengaruhi oleh jam praktek yang membutuhkan interaksi guru dan siswa. Sehingga hal tersebut oleh Christian Sohilait disampaikan bahwa sekolah SMK bisa melaksanakan pendidikan secara bertatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan dan jam belajarnya dapat diatur oleh pihak sekolah. Karena itu yang sekarang kita jaga itu 3 hal. Pertama itu SMK harus bisa mendistribusikan informasi ini kepada masyarakat. Karena garam itu ada di sekitar masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua, perbaikan semua media. Kita perbarui lagi dengan teknologi yang saat ini ada lebih tepat guna, sehingga itu mereka tadi ada coba dengan bambu dan lain-lain. Dan itu supaya itu bisa digunakan oleh masyarakat kecil yang ada di tempat-tempat. Yang ketiga itu kita usahakan supaya bisa terdistribusi. Adapun proses belajar-mengajar dengan pertemuan tetap muka bisa dilakukan oleh SMK sebab telah melalui kesepakatan bersama seluruh kepala dinas pendidikan dengan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Dari Jayapura, Malphi Andres Pamanggori, Nokenla. Dalam semua kegiatan...